hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel keluarga mubarakat ya channel yang menginspirasi teman-teman gimana kabarnya guys mudah-mudahan sehat selalu dilancarkan segala urusannya dimurahkan rezekinya disayang istri disayang suami disayang mertua dan juga keluarga ya guys ya jangan lupa like komen subscribe Oke guys setelah sekian lama kita tidak buat video tutorial tutorial atau jualan-jualan ya Nah kali ini saya mau buat video ini ada yang pesan Rp20.000 sekalian kita buat tutorial ya cara menggoreng sustain ini yang baik dan benar hehehe ini jangan lupa kita penuhin satu apinya kita hidupkan standby besar dulu ya untuk pertama kali nah kali ini tutorialnya kita menggunakan empat butir telur telur ya guys ya empat butir telur Rp20.000 nah buat teman-teman yang mau pesan wajan ya tinggal cek di deskripsi ya di situ tertera nomor WhatsApp atau WA nah temen-temen bisa hubungi lewat WA ya tanya-tanya siapa tahu jodoh jadi kita jual wajan sosial mininya itu sudah teruji penggorengannya ya guys ya artinya sudah benar-benar berfungsi dengan baik baru kita kirim sudah banyak video-video yang ada di channel keluarga membaruk yang sudah pesan dan uji cobanya langsung kita kasih sebelum kita kirim ya jadi setiap teman-teman yang pesan itu pasti ada videonya kemudian untuk resep-resepnya juga bisa ditonton di setiap video pengetesan penggorengan wajan sosial mini ya guys ya oke lanjut ini kita pakai 4 butir telur kemudian 5 sendok kakar sayur ini ya itu standarisasi standar eh jualan standar buat resep ya tapi kalau buat teman-teman mau ditambahin boleh-boleh aja sah-sah saja selagi masih bisa muncul sostengnya ya kemudian kita kasih bumbu feeling bumbunya bayangin aja kira-kira goreng telur di rumah gitu ya jadi satu butir telur itu berapa banyak bumbu ini atau roikonya atau masakonya ya Nah jadi teman-teman bisa memperkirakan ini udah kita kocok-kocok kemudian kita coba wajarnya sudah panas kita kecilkan dulu fungsinya kecil itu biar dia enggak gosong ya oke kemudian kita masukkan sosisnya eh kita masukkan adonannya guys ya oke kita pakai 4 butir telur sebenarnya tiga aja tadi bisa ya cuman tadi salah perhitungan mesin Rp20.000 ini kita jualnya Rp2.000an per satu tusuk kalau tiga tusuk kita jual Rp5.000an ya guys ya Nah buat teman-teman juga ini jangan jadi patokan ya guys ya ini biar jadi inspirasi aja karena harga barang di teman-teman teman-teman dan di tempat saya beda jadi harus disesuaikan dengan harga barang atau modal di tempat teman-teman semua Bang masih dapet enggak kalau kita jual Rp5.300 alhamdulillah sampai sekarang masih dapat juga saya walaupun enggak sebanyak dulu karena ini semua bahan naik semua kayak telur sosis sayuran juga lumayan mahal masih tetap dapet guys tapi tidak sebanyak dulu ya makanya kita akan lain satu sosis tuh satu sosis itu kita potong menjadi lima bagian atau lima tusuk kalau dulu empat sekarang jadi lima jadi tetap dapat nah ini seperti ini guys ini sudah muncul saya taruh ini kita ada yang mesin Rp20.000 cuman tadi salah perhitungan telurnya harusnya tiga aja cukup kita pecahin 4 jadi sisanya masih banyak tapi enggak papalah ya kalian nanti memang mau jualan Oke matangnya seperti ini sempurna ini jajanan unik jajanan unik uniknya dimana Bang ya muncul sendiri seperti ini jadi kita nggak perlu apa namanya kira-kira kapan dia mateng atau kita bolak-balik untuk nengok matengnya jadi singkatnya kalau dia sudah naik itu sudah mateng kuncinya harus sabar dan benar-benar klaten ya kalau nggak sabaran ya bisa jadi ini nggak naik ataupun kendala yang lain ini sebenarnya naik cuman harus agak dibantu kadang-kadang kan pelanggan itu mintanya agak cepet jadi kalau kita nunggu bener-bener nunggu dia muncul sendiri ya lama juga jadi caranya dengan menggunakan ini sedikit agak mempersingkat waktu ya guys ya ini sudah dipesan kira-kira seperti ini jadinya mantep banget ya 5 10 15 Oh masih kurang satu 5 10 15 kurang satu tusuk bisa salah perhitungan lagi nih ya namanya manusia ya tempat hilap lupa kita seram lagi udah kita siram kita tunggu aja guys kayaknya kita bungkus sambil nunggu satu muncul kita bungkus ini ya guys ya simple mudah unik ya guys ya 5003 ini sesuai sama rintisan pertama dulu ya guys ya Andai kata saya rintisnya 2000-an mungkin tetap 2000-an karena rintisnya 5003 menyeimbangi dengan jualan yang lain jadinya 5000 dapat tiga tusuk begitulah ceritanya guys jadi kalau buat teman-teman semua jangan diikutin ya kalau pun mau diikutin harus sesuai dulu sama harga barang gitu kalau kira-kira masuk dijual 5003 silahkan monggo tapi kalau nggak masuk jual 2000-an ya kalau ada yang nawar atau bilang kecil ya biarkan saja kalau kita jual rasa jual kualitas mudah-mudahan nanti dengan sendirinya tahu rasa ya artinya pelanggan dengan sendirinya pelanggan itu merasakan jajanan kita jadi kalau dibilang mahal tapi sesuai dengan rasanya ya wajar gitu kan ini kita kasih jagung bakar tadi kemudian kita kasih saus saatnya kita pisah aja kita pisah sausnya guys seperti ini nah ini kita antar karena tadi mintanya COD oke guys untuk video kali ini sekian dulu semoga bermanfaat ya bermanfaat menginspirasi terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like komen dan subscribe semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi ya dan sekali lagi buat teman-teman yang mau pesan wajarnya bisa chat langsung ke WA nanti nomor WA nya saya taruh di kolom deskripsi ya guys ya oke sekian dulu dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh